Pak Ustadz, sekarang Karin udah tau mananya apa? Jadi kan Karin tuh jadi kasir. Kalo jadi kasir, kan kerjanya tuh ketemu sama pembeli. Pembelinya tuh suka banyak yang nyebelin, Pak Ustadz. Nyebelin, barangnya bilangnya jelek lah, kembalainya kurang lah. Ini-ini itulah, itu wadah tuh. Mana, Pak Ustadz? Terus, itu mah merekanya aja yang selaranya jelek. Tapi gimana dong, Pak Ustadz, Karin boleh ngebela diri enggak? Kamu harus punya pengacara, kalo mau ngebela diri dalam masalah karakter ya. Itu sama kayak Fia tadi, resiko seorang yang bergerak dalam pelayanan. Apalagi seorang kasir ya, orang harus, kadang ada yang mau dengan permen ya, kembalian teh. Ada yang di teh harus mau kembali itu teh. Resiko sebuah profesi, jangan kira Ustadz enggak ada haternya loh. Jangan kira Ustadz enggak ada netizennya ya, udah netizen mah lawan sama deterjen aja ya. Kalo di dunia entertain ya, jadi sama, perlu kesabaran. Yang jadi pahalanya itu bukan gaji yang kita dapet, itu mah bukan habis keikhlasan dari kita bekerja. Maka Faizah, Farog, Tafangso, bekerjalah terus bekerja, selesai pekerjaan yang kita kerjakan. Wailah, rebikafardom, seluruhnya serahkan enggak Allah. Jadi nilai poin kita dapet salari di dunia, tapi di akhirat dapet surga disebabkan kesabaran kita. Maka waso biru, ayo haladina amanus biru, waso biru. Kamu sudah beriman, kamu sudah bersabar, ekstrakan kesabaranmu. Justru indahnya di sana. Makanya kalo mau melamar dari satu pekerjaan luar, suka diminta kelaring ya, riwayat hidup. Nah itu jadi riwayat hidup bahwa bekerja itu tidak seindah apa yang kita pikirkan, never played ya. Jadi kuncinya sama, sabar, 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 sabar. Nanti kalo udah berhasil, syukur. Dengan sabar dan syukur kita akan masuk surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa, Di? Kurang duit? Kalo masalah duit mah tiap hari juga kurang, Kak. Ini mah bukan masalah duit, ini mah masalah semangat saya. Gak tau kenapa beberapa hari ini setnya ngerasa semangat saya lagi turun gitu. Kak, ngedrop! Oh gitu. Jadi gini di, saya pernah baca sebuah artikel ya. Bagus. Belum. Belum, belum. Oh, belum. Gini di, artikelnya bilang, masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, lakukanlah hal yang terbaik hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. Tah, etak, Kak, oi. Saya teh selalu bangga punya temen kayak kamu. Setiap kata-kata yang kamu lontarkan, sangat berfaedah buat saya. Tapi, masalahnya, maksud kata-kata kamu tadi apa ya, Kak? Aduh, Emang susah ngomong sama kamu, Madi. Lalalalalalalala... Baru juta tiga ratus. Dikian juta enam ratus. Hah, lepen juta enam ratus. Kamu bisa diem gak? Kenapa? Kamu tuh ganggu banget tau pagi ini. Harin, gangguin via, kapan? Ya kayak gini nih, ganggu via banget tau. Via tuh mau kerja. Ih, kan adik-adik juga Karin tuh lagi kerja. Orang Karin gak ngapa-ngapain, Karin ada di sini, ciba-ciba via datang, via ngajakin ngobrol, kok Karin dimarahin? Oh! Ih, bentar-bentar. Karin, kenapa kamu nangis? Kok malamanya kan gada-gada via? Orang Karin lagi dimaji, ciba-ciba datang, marah-marah Karin disuruh diem. Ciba-ciba disangka Karin ngajak, apa apa itu apa? Siapa yang marah sama Karin? Via tuh lagi marah sama cowoknya Via nih di hape ini. Jadi bukan marah sama Karin. Iya. Gak marah sama Karin? Enggak. Ya udah, Karin gak jatuh uangannya. Maaf ya. Nih, jangan lupa laporan keuangannya. Oke. Dadah. Karin, dadah, nantar-nantar. Aduh, bete banget hari ini. Viya, Viya. Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu udah punya pacar gitu? Jadi kan saya gak bakal ngejar-ngejar. Raka, kamu harus move on. Tapi susah. Wanda, pokoknya kamu harus move on. Lupain Raka. Lupain Raka. Pokoknya kamu harus bisa lupain Raka. Bu Wanda. Kenapa Raka? Pagi, Bu Wanda. Pagi. Bu Wanda pagi-pagi udah ngecek store aja. Iya. Emang mula tugas saya? Kamu ngapain di situ? Ngelamun? Enggak, Bu. Bisa ngelamun. Yaudah, saya masih banyak kerjaan. Bu Wanda, maaf. Kenapa? Bu Wanda kok gak pake sepatu? Oh. Ini. Sepatu saya ber... Nah, yang ini nih, Yang. Aku suka banget nih warnanya. Gimana menurut kamu? Bau, Bu. Basah. Ya, Bu. Bau juga pertamanya basah dulu. Karin, Viya tuh lagi kesel banget. Mas Rehan hari ini tuh nyebelin banget. Mas sedikit-dikit ngepon, dikit-dikit ngewhatsapp, tapi isinya gak penting. Udah gitu gak tau waktu lagi. Pokoknya nyebelin banget. Iya, Karin. Kamu tuh dari tadi o-o doang. Jangan o-o doang dong. Sabar, Viya. Yaudah, Karin ganti ya. Ah. Eh. Eh. Oh. Tuh kan, oh lagi. Kenapa kamu sendirian? Eh, si Karin mana? Tuh lagi ke WS. Oh. Ih, dia lagi, dia lagi. Kenapa ya kamu, Viya? Teleponnya gak diangkat. Kesel, Kang. Kesel kenapa? Ini nih, cowoknya Viya masa gangguin terus? Hari ini aja udah beberapa kali ngeponin Viya, ngewhatsappin Viya, kan ganggu. Oh, jadi kamu, Teh, gak mau diganggu? Gampang, atuh, hari itu, mah. Gimana caranya biar Viya gak diganggu? Nih. Handphone-nya Viya, tukeran aja sama handphone-nya Kang Ardy. Gimana? Ih, gak mau, ah. Handphone Kang Ardy kan masih kredit. Terus Viya gitu yang harus bayar semuanya. Iya, iya tuh. Masa buah anda? Aduh, 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 aduh. Ada apa ini, Teh? Kamu sampe marah-marah, sampe nangis kayak gitu. Dia tuh ada plan. Mas, saya tahu. Mas lebih ganteng daripada saya. Tapi gak kayak gini juga dong sama temen saya.